Dan kalau misalkan mereka ketahuan korupsi, apakah mereka juga dipecat seperti PNS yang barusan disebutkan oleh Mas Uri? Di Jerman tidak ada agensi khusus korupsi, itu masih dalam tugas. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, Didi Lojavane. Hari ini saya ditemani teman saya dari Jerman, dan saya akan belajar dari teman saya, dan saya mengajak teman-teman juga belajar bersama tentang topiknya yang seperti kalian lihat di judul, yaitu bagaimana mitigasi korupsi di Indonesia. Tentunya Jerman sebelum maju seperti saat ini, ada kegiatan yang mengarah kepada korupsi itu sendiri, seperti di Indonesia. Dan tentunya pemerintah dan masyarakat Jerman juga melakukan perubahan besar-besaran untuk men-stop atau mitigasi korupsi itu sendiri. Dan di Indonesia sendiri juga sudah ada peran pemerintah di mana mereka membuat peraturan-peraturan, dan seperti ada Departemen Khusus KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, itu juga sangat bagus sekali untuk reduce corruption. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan klik subscribe dan juga tekan tombol bell-nya. Oke, dan saya kenalkan teman saya, ini namanya Mas Uli, saya panggil Mas Uli, terima kasih Mas Uli sudah mau bergabung memberikan informasi atau berbagi informasi dengan teman-teman atau audiens di channel saya. Ya, saya bukan ekspert korupsi, tapi saya juga tinggal hampir satu tahun di Indonesia, dan juga saya kuliah economics. Jadi, korupsi itu topik sangat penting di mana-mana, di Jerman, di Indonesia, semua negara di dunia butuh sistem yang tidak terlalu korup. Dan itu saya lihat di Indonesia, Indonesia masih muda, jadi masih ada banyak korupsi, tapi menurut saya itu juga proses yang butuh waktu. Saya juga tahu Jerman, saya tahu di Jerman dulu juga ada korupsi, ada sistem kerajaan, jadi itu memang sistem yang tidak sempurna, jadi juga dulu banyak korupsi. Tapi, kita sekarang di negara-negara maju, kita tidak punya lagi terlalu banyak korupsi. Ada tetap, tapi korupsi itu kecil dan tidak terlalu impak dengan masyarakat, dengan sistem ekonomi. Oke, terima kasih Mas untuk introducinya. Jadi, teman-teman tahu kan, imbas daripada korupsi itu sendiri, ya, imbasnya yang sangat-sangat negatif, ya, dari, apa namanya, kemakmuran rakyat itu sendiri juga akan terkendala atau terhenti atau terhambat, ya. Dan juga, edukasi juga akan terhambat kemajuan edukasi, maksud saya, ekonomi, edukasi, dan juga yang pasti adalah kesehatan, ya. Yang tentunya, ini sangat bagus sekali untuk dibahas, dan saya meminta teman saya untuk share pengalaman Mas Uli dengan saya dan kalian juga. Bagaimana sih peran pemerintah Jerman sebelum Jerman menjadi sekarang untuk memberantas korupsi itu sendiri? Apakah seperti di Indonesia ada, apa, orang-orang kebal hukum itu sudah diberantas, ya, mungkin masih ada, tapi ya, at least lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, ya. Terus, ada juga peran masyarakat dan transparansi dari pemerintah itu sendiri, dan macam-macam nanti saya tanyakan ke Mas Uli dan teman-teman stay tune, ya. Mas Uli, bagaimana peran pemerintah Jerman untuk memberantas korupsi ini? So, ada memang beberapa instrumen untuk, ya, mengkurangi korupsi. Kalau pemerintah Jerman, mulai dari level paling di bawah, sangat transparan. So, saya tahu bagaimana, berapa saya harus bayar untuk servis dari pemerintah. Saya tidak bisa ditipu. Kalau saya tahu, karena memang sangat transparan. Dan juga, kalau PM, apa namanya, yang... KPK? No, yang civil servant. Ah, pegawai negeri. Ya, PNS. Kalau PNS di Jerman, kalau mereka korup, oh, itu hukuman sangat keras. Kalau ada polisi, ada kontrol mekanism lain-lain, jadi orang tidak berani korup. Hukumannya sangat berat sekali? Sangat berat. Apa? Dendanya atau hukuman apa yang kira-kira diberikan? Atau di, ya, diberikan kepada mereka yang melanggar hukum itu? Kalau saya PNS, dan saya korup, saya di-fire. Kalau saya PNS, saya langsung dipecat. Jadi, saya tidak punya lagi pension. Saya juga harus cari kerja yang lain. Saya tidak lagi punya pension. Dan di Jerman juga, PNS itu sangat enak. Gaji adil, fair. It's a good salary. Kamu punya asuransi. Kamu punya banyak bonus-bonus. Jadi, orang sangat-sangat tidak berani bikin korupsi. Karena mereka mau stay PNS. Itu memang satu mekanism yang paling strong, paling efektif. Tapi juga ada kontrol mekanism lain. Jadi, level-level lebih di atas. Mereka sangat detail. Mereka harus memang cek semua virus. Tidak ada uang diambil atau uang lebih dikasih. Jadi, it's memang cek and balance. Kalau orang sendiri bertanggung jawab sendiri di PNS harus without corruption. Tapi juga cek dari atas, dari instans lebih di atas. It's a very well process. Berarti kekayaan orang yang PNS itu dikontrol atau bisa di-trace gitu ya? Bisa di-check dari pemerintahan itu sendiri di Jerman. Ya, di-trace. So, kalau sudah di Jerman, kita negara yang sangat suka dengan administrasi. Kita sangat, apa, very strict. Sangat-sangat detailed. Itu mungkin di PNS orang Jerman, kita suka dengan birokrasi. Di Jerman itu negara birokrasi. Jadi, semua sistem sangat detail. Tidak ada loophole, tidak ada shortcut. So, dari mungkin sudah 200 tahun yang lalu, birokrasi itu seperti invincible against corruption. It's sangat susah cheating. Namun, sangat-sangat susah tipu. Ya, karena semuanya transparent, ya. Transparent dan proses sangat-sangat rapi, ya. Saya tidak mau bilang sempurna karena juga kita punya masih... Tapi ada korupsi, gitu. Ada, Pak. Tetap, tapi kecil sekali. Sangat kecil dan sangat jarang saya baca di news ada itu. Skandal korupsi, seperti itu. Jadi, di Indonesia sendiri, teman-teman juga pasti tahu, kan, bagaimana political party, ya. Mereka politicians, yang orang-orang para politisi itu melakukan kegiatan yang, ya, tidak, apa namanya, tidak baik, ya, untuk kemajuan negeri sendiri, ya. Dan, apakah di Jerman juga untuk politisi itu mudah melakukan tindakan korupsi? Kalau mau jadi politisi, mau menjadi seorang, misalkan, Bupati, Gubernur, itu harus berawak dari partai politik, ya. Dan, di situ, pasti ada, ya, apa namanya, mungkin kegiatan korupsi. Korupsi. Yang mengacu kepada korupsi, gitu, ya. Terus, dan di Indonesia, seperti teman-teman juga tahu bahwa banyak sekali, ya, politisi-politisi yang kedapatan melakukan korupsi. Dan, hukumannya juga kita sudah tahu bagaimana. Dan, saya ingin tahu, nih, tentang para politisi di Jerman, apakah mereka juga kedapat melakukan korupsi? Dan, kalau misalkan mereka ketahuan korupsi, apakah mereka juga dipecat seperti PNS yang barusan disebutkan oleh Mas Uri? dan mereka tidak dapat pensiun, segala macamnya? Ya. Kalau political party di Jerman juga ada kasus korupsi, tapi sistem juga di dalam partai finansial sangat strict. Mereka harus bikin statement. Setiap euro masuk di akun partai atau politician, harus di-trace, harus lihat itu dari sumber yang mana. Nah, akses untuk melihat itunya ada? Ya, harus ada. Itu di Jerman ada beberapa hukum yang protect the political system from that. Jadi, partai-partai, politicians, sangat susah dapat uang dari sumber... Yang tidak diketahui, gitu. Jadi, setiap donasi, setiap transaksi harus di-trace, harus transparan. Jadi, tidak ada politician yang bodoh yang dapat uang dari korup-koruptor. Jadi, menurut saya itu ya sangat susah kalau mau jadi korup dari Jerman. Peran itu benar sekali, berarti. Teman-teman mungkin di Indonesia juga yang suka dengan politik ya. Mungkin ingin tahu apakah setiap partai politik mempunyai website dan mempunyai laporan keuangannya dan teman-teman bisa langsung cek sendiri ke partai-partai politik untuk memberikan perhatian. Oh, karena yang saya baca, Mas Uli, peran dari masyarakat itu juga sangat penting sekali ya untuk Departemen atau Komisi Pemberantasan Korupsi itu bergerak. Apakah di Jerman juga ada semacam kayak Komisi Pemberantasan Korupsi seperti di Indonesia waktu dulu atau sekarang ini? Kalau di Jerman tidak ada agensi khusus korupsi, itu masih dalam tugas polisi. Jadi, kalau ada sesuatu... Karena polisi di Jerman juga susah ada korupsi di polisi, Jadi, itu memang sesuatu yang bagus untuk observasi, untuk cek. Jadi, polisi berperang untuk mengecek? Ya. Oh, karena tidak ada agensi khusus yang korupsi ya? Tidak ada. Mungkin karena juga korupsi tidak terlalu sering terjadi. Dan memang polisi di Jerman, saya percaya dengan polisi dan juga orang masyarakat. Semua masyarakat percaya polisi itu adil, itu adalah server, server, and helper. Ah, ya. Jadi, peran polisi di Jerman berbeda dengan peran polisi yang ada di negara kita, teman-teman. Jadi, kita harus memiliki Komisi Pemberantasan Korupsi karena memang kita masih butuh komisi atau Departemen ini untuk memberantas korupsi. But it's a good idea, menurut saya. Itu untuk negara Indonesia sesuatu yang baik. Karena lebih baik ada dua bagian. So, it's not a mix of interest, menurut saya. Tidak ada konflik of interest juga. Yes, itu. Dan di Jerman, karena saya juga suka bilang Jerman itu negara yang sudah tua. Karena negara Jerman berapa ya? It's 200 years. Sudah senior. Dan negara-negara lain yang baru mandiri beberapa tahun. 70, 70, 70 tahun. Sekarang 76, 77 tahun ya mungkin. Ya, dan itu butuh proses. Karena semua sistem dari dictatorship sampai demokrasi, it's butuh proses yang lebih lama. It's a complex thing. It's a paradigm change. And itu generasi muda yang harus mulai dengan sistem yang lebih baik untuk masa depan. Itu sedikit masalah karena orang suka, mereka mau enjoy-enjoy. It's a general problem all over the world. Ya. Orang mau enjoy, tapi satu generasi harus mulai dengan sistem yang lebih baik. Or proses, harus push the process. Jadi itu, ya, that the old generation, ya, mereka sudah kurang motivated, kurang, they have no push. But kita harus juga pikir masa depan. Kita harus pikir Indonesia bisa maju kalau stop with certain things. You know, teman-teman, di Indonesia kan pemerintah zaman sekarang ya, sedang membuat sistem administrasi negara. Jadi, mereka, pegawai negeri sipil, kalau misalkan mau melakukan procurement dari yang saya dengar, atau saya tidak tahu apakah sudah di-apply atau belum, ya, di Indonesia, bahwa mereka yang mau membeli sesuatu, itu harus pakai kartu credit. Jadi, tidak ada cash pembayaran, yang cash semuanya harus ditransaksi melalui e-banking. Ya, dan ini bagus sekali untuk, apa, mereduce atau mitigate corruption. Ya, transis. More transparent. Ya, more transparent. Bagaimana di Jerman sebelum ada adanya kayak e-procurement segala macam itu, Mas? Apakah juga sama seperti di Indonesia atau bagaimana? Ya, kalau di Jerman tidak ada cash. Kalau pemerintah yang jadi customer tidak ada cash. Semua transaksi di bank, e-banking, atau transaksi manual, tapi harus semua di-trace. Jadi, tidak ada uang cash. Untuk pemberian, ya. Tidak ada. Karena memang itu sesuatu lebih transparent. Saya lihat, saya bisa cek. Saya bisa lihat apa dibeli, di mana dibeli. Jadi, menurut saya, di sistem-sistem yang sudah develop like that, tidak bisa dengan cash. Terus, ketika misalkan ada, mungkin ada pegawai negeri sipil, atau pegawai pejabat pemerintah di Jerman yang kira-kira dicurigai, Apakah ada peran masyarakat Jerman untuk melaporkan ke polisi, bahwa, oh, saya curiga orang ini. Apakah ada sepacem itu, atau seperti apa? Ada beberapa mekanisme. Ada seperti kelompok yang they called... Kayak LSM gitu? It's corruption watch. Corruption watch? It's a society, orang, ya, it's their hobby. Mereka bisa lihat-lihat, mereka dengar dengan tips or hints. Ada yang punya hint, mereka dengar, mereka professionals. Mereka bisa bikin, they can make research about that. Dan, tapi juga sangat gampang kasih tahu dengan polisi, kalau ada sesuatu yang sedikit fishy, kamu bisa langsung ke polisi. Tidak bisa anonym, bisa directly. Ada juga beberapa cara untuk kasih informasi corruption di Jerman. Benar sekali. Jadi, bisa langsung laporan kalau misalkan ada orang yang dicurigai. Jadi, peran masyarakat juga sangat penting, ya, Mas? Ya, memang. Karena kita, kita masyarakat yang sudah, kita dewasa, kita tidak boleh diam, dan juga kita punya percayaan dengan polisi, dengan sistem, aparat, 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 aparat. Jadi, orang lebih semangat, mungkin juga. Karena saya tidak percaya dengan polisi, atau dengan bagian lain, atau saya mungkin juga tidak semangat deklarasi, atau kasih tahu ada sesuatu yang tidak benar. Tidak benar, ya. Kalau orang percaya dengan sistem, mereka lebih semangat. Guys, jadi, satu hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah masyarakat di Jerman itu sangat percaya sekali dengan aparatur pemerintah, atau authority, ya, otoritas, ya, yaitu kepolisian. Jadi, mereka kalau menilai sesuatu yang mencurigakan, itu bisa lapor ke polisi langsung, dan polisi bertindak sesuai kaidahnya. Nah, nah, jangan kemana-mana. Tetap bersama saya dan Mas Uli pembahasan selanjutnya di bagian yang kedua. Jangan lupa untuk klik subscribe, klik di bell icon, dan komen, share juga di belakang. Oke? Kita minum dulu, Mas. Oke, thanks. Menarik sekali, ya. Menarik, yes. Jangan kemana-mana, ya.